Pemirsa kondisi lingkungan sekitar Pusat Pendidikan Polisi Militer Pusdikpom terlihat sepi pasca terkonfirmasi puluhan anggota TNI AD positif COVID-19. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Cimahi terus berkoordinasi dengan Komandan Pusdikpom untuk mempercepat penanganan dengan isolasi mandiri dan karantina. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Cimahi sekaligus Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna terus melakukan koordinasi dengan Pihak Pusat Pendidikan Polisi Militer atau Pusdikpom Kota Cimahi setelah ditemukannya puluhan anggota TNI yang terkonfirmasi COVID-19. Dari puluhan anggota TNI tersebut, sebagian besar melakukan karantina dan isolasi mandiri di MES Pusdikpom dan ada beberapa yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi. Kita swab dan ternyata dari 200 kurang lebih yang kami swab di Pusdikpom khususnya ada beberapa yang memang terkonfirmasi positif. Kami konfirmasi ke dan positifnya dan boleh mengatakan itu adanya begitu. Sementara terpantau Jumat sore petang kemarin, pemukiman di lingkungan yang berdekatan dengan area Pusdikpom dilakukan penutupan sementara agar tidak ada aktivitas keluar masuk warga yang melintas area tersebut dan terlihat sepi. Rencananya warga pun akan menjalani rapit dan swab tes. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV